Pria di Kamboja tewas diterkam 40 ekor buaya setelah jatuh ke kandang pada Jumat 26 Mei. Kejadian ini bermula bernama Luan Nam mencoba mengeluarkan buaya dari kandang tempat buaya bertelur. Tiba-tiba seekor buaya meraih tongkat Luan Nam yang digunakan untuk menarik buaya masuk. Tak pelak saat itu ia terjatuh ke kandang, puluhan reptil tersebut langsung menyerangnya. Buaya-buaya itu mencabik-cabik tubuh Luan Nam hingga putus. Bahkan membuat kandang beton dipertenakan di Siam Reap menjadi berlumuran darah. Buaya lainnya pun menarkam dan menyerang sampai mati. Tubuh pria itu juga dipenuhi bekas gigitan buaya. Salah satu lengan Luan Nam digigit dan ditelan buaya. Luan Nam adalah presiden asosiasi petani buaya setempat. Diketahui selama ini keluarga Luan Nam ingin menjual ternak-ternaknya itu. Selama ini keluarga Luan Nam sudah mendesaknya selama bertahun-tahun untuk berhenti memelihara reptil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!